Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya, Nervaulis Pardila, bersama Anda. Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, dan Kementerian Perhubungan telah bekerjasama tentang Clearance and Approval for Indonesia Territory Kapal Wisata Asing secara elektronik atau E-CATE. CAIT merupakan perizinan yang wajib dimiliki oleh kapal asing sebelum memasuki wilayah perairan Indonesia. Selama ini pengurusan CAIT masih dilakukan secara manual oleh ketiga kementerian dan lembaga tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo mengatakan, mengenai perizinan cahit kepada asing seperti kapal trus dan kapal layar ternyata ada dua izin. Demikian kita mendorong bisa kembali di seluruh perairan Yusangkara, di pulau-pulau kita dan pada setelah bersamaan juga ini kesempatan juga untuk komunitas daerah, kabupaten, kabupaten, kota, dan provinsi untuk mempromosikan daerah tujuan wisata di masing-masing wilayah. Izin CAIT yang diterbitkan oleh Kemenlu, Kemenhub, dan TNI, kemudian izin Customs Immigration, Kalantin, and Port, CIQP, Ujar Indroyono. Dalam diskusi di ruang rapat Menko Kemaritiman Gedung BPPT Jakarta Pusat Senin kemarin, secara teknis sebelumnya sistem CAIT ini dapat dimanfaatkan 30 hari. Indroyono pun mengejar sebanyak 3.000 kapal layar yang masuk, karena parkir saja bisa mencapai 400 USD per bulan. Perizinan ini sesuai dengan Perpres Nomor 180 Tahun 2014, CAIT dan CIQP itu dasar hukumnya. Kemenisa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nurhoris Pardilah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!